Tidak di pohon mencari bunga, indah bunga, bersuri warna. Al-Quran jangan sekedar dibaca, tentukan juga perintah ayat-ayatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampailah kita ke acara yang sama-sama kita tunggu, yaitu merupakan acara pokok di pagi hari ini, yaitu menguraikan ayat suci Al-Quran, surah Al-An'am ayat 32, yang akan disampaikan oleh Ustadz Hasrizal Al-Hasani, yang pagi ini didampingi oleh Ibu Roziah dari kelas KMP 23. Untuk itu, kami akan sapa Ustadz serbih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, besar harapan kami, Ustadz Harizal, selalu sehat dan selalu berbahagia bersama keluarga dan seluruh anggota KMP 23. Semoga Allah panjangkan umurnya, agar Ustadz bisa membimbing seluruh anggota Al-Hasani untuk mengurai ayat Al-Quran dengan mudah. Begitu juga dengan pendamping beliau, Ibu Roziah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ibu? Alhamdulillah. Semoga Allah mudahkan untuk mengurai ayat Al-An'am ayat 32 ya Ibu. Kami dari sebagian grup MC ikut mendukung, support dengan menggunakan hijab yang sama. Begitu juga dari kelas KMP 23 juga ikut men-support Ibu. Semoga Allah mudahkan. Untuk itu kepada Ustadz Harizal dan pendamping beliau, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabi alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amyai wa mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi asma'in wa Allah. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana sampai pagi hari yang sejuk ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta kerunian. Allah masih memberikan kepada kita, nikmat beragama Islam, agama yang Allah hidayah. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita, nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini kita bisa memasangkan diri Allah dan sekaligus menjauhi larang-larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita, nikmat sehat badan, sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini Allah masih memberikan kepada kita, nikmat panjang umur, dan kita berharap mempergunakannya untuk memasangkan diri Allah. Semua aktivitas kita, tutur kata kita, perbuatan kita, bernilai ibadah kemat Allah. Kita tidak mau lagi berharap memasangkan diri Allah. Dan pada pagi ini Allah masih memberikan kepada kita, yang tidak Allah berikan kepada setiap orang, hanya kepada orang-orang terkentu saja, yaitu nikmat mencintai Al-Quran. Semoga kita nanti panggil oleh Allah dengan panggilan Amdhan Syakurat, Amba yang pada bersyukur. Selamat, beri salam, tidak lupa disampaikan kepada sesuatu khas anak kita, suri telah beri kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam, setiap keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai ke zaman, dan termasuk kita dalam. Kita berharap telah nanti di Obisar berjumpa dengan beliau, beliau pun mengerti kita sebagai umatnya, dan beliau pun memberikan kepada kita syafatnya. Dan kita bersama-sama beliau memasuki surga Allah. Dan di surga pun kita ingin bermohon kepada Allah, agar kita bertetangga dengan Rasulullah. Apa hujah kita? Apa alasan kita? Hujah kita adalah kita mencintai Al-Quran. Allah berjanji, Allah akan mengumpulkan bersama orang-orang yang cintai. Kita buktikan, kita cinta Allah, cinta Rasul dengan cintai Al-Quran. Baik, Bapak-Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat 6, ayat ke-32. Kita bersama Bu Ruzia Bogor. Assalamualaikum, Bu Ruzia. Waalaikumsalam, Bu ya. Sehat, Bu ya? Alhamdulillah. Bu Ruzia, di mana situ ini? Sekarang di Depok, Bu ya. Memang dari Bogor, tapi ngungsi ke anak demi untuk lancarnya ini. Amin. Oke, Ibu, Mas Arsani bulan apa itu? Bulan Mei, Bu ya. Siapa yang ngajak dulu, Bu? Bunda Nur Aini, Bu ya. Oh, Bunda Nur Aini. Satu profesi atau kenalan di mana? Satu majelis. Asma'ul Husna. Siap tampil, Bu Ruzia, ya? Insya Allah, Bu ya. Tolong doa. Ini tampil yang berapa, nih? Pertama? Baru pertama, Bu ya. Baru belajar. Oke. Begitu waktu dan tempat. Silahkan, ya. Silahkan, ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, Alhamdulillah. Wasolatu wasalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata'ila billah. Rabdis rohli sodri. Wayarsirli amri. Wahlul uqdatam milisani. Ya pohu kauli. Ya, Rabgu. Lapangkanlah untukku dadaku. Dan mudahkanlah untukku urusanku. Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Supaya mereka mengerti perkataanku. Subhanakala ilmalana ilmanafi'ah. Subhanakala ilmalana ilama'alam tanah. Innaka antau alimul hakim. Maha suci engkau. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkau yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Allahumma inni a'ujubika min ilmi la yanfa' Wa min qalbi la yaksha' Wa min nafsi la yitashba' Wa min du'a ilayus tajabulaha' Ya Allah, aku berlindung kepadamu Dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari hati yang tidak khusyuk. Dan dari jiwa yang tidak pernah merasa kenyang. Serta doa yang tidak dikabulkan. Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah Yang telah melimpahkan nikmat dan karunianya Kepada kita semua. Sehingga kita bisa hadir dalam kajian Ba'dah subuh hari ini. InsyaAllah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang terhormat, Buya Hasrijal Al-Hasani. Terima kasih saya ucapkan Atas bimbingannya, Buya selaku penemu, Penyusun, Pemimpin Dan sekaligus pembimbing Gramatikal Al-Quran Metode Al-Hasani. Semoga Buya beserta keluarga Diberikan kesehatan dan keberkahan. Serta selalu dalam Merindungan Allah subhanallah ta'ala. Amin. Semoga Ilmu yang telah Buya Ajarkan kepada kami Menjadi amal jariah Yang pahalanya mengalir terus menurut sampai akhirat. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih Kepada semua para pembimbing Gramatikal Metode Al-Hasani. Khususnya Kepada Puni Jumyarti Bunda Nur Erwani Dan Bunda Khadijah Yang sabar Dan tidak pernah mengenal Dalam membimbing kami Semoga menjadilah Dan pahala Mendapat balasan dari Allah subhanallah ta'ala. Amin. Ucapan terima kasih Kepada Perangkat kelas KMP 23 Yaitu Pak Andi sebagai Ketua kelas Makasih Pak Andi Karena dengan WA Pak Andi Saya bisa seperti ini Dan Bu Rida sebagai sekretaris Terima kasih Bu Rida Yang sudah Membimbing saya Dan memberi semangat kepada saya Serta Bu Mariani Sebagai bendahara KMP Dan tak lupa Kepada Pak Hatta Sebagai humas KMP Juga untuk Pak Sarif Bu Atin Dan Bu Adrianti Yang dengan ikhlas Sudah membuatkan PPT Sehingga bisa tampil Di kajian Mbak Dah Subuh ini Terima kasih juga Atas kebersamaan Dan dukungan Semua teman-teman KMP lainnya Yang tidak bisa Saya sebut Satu persatu Dan khususnya Untuk Ibu Ati Relawati Yang sama-sama di Bogor Terima kasih Sudah membantu saya Walaupun padatnya jadwal Dia mengajar Tetapi masih menyempatkan Waktu untuk saya Semoga semuanya Dibalas Allah Subhanallah Saya ucapkan juga Kepada suami saya Dan anak-anak saya Walaupun mereka Jauh-jauh Yang tidak dekat dengan saya Dan sudah mendukung Dan memberikan fasilitas Untuk kelancaran saya Agar saya bisa Lancar di dalam Jom Mbak Dah Subuh ini Terakhir Saya ingin mengucapkan Terima kasih Kepada Bunda Nur Aini Yang telah mengajak saya Untuk belajar Grametika Al-Quran Metode Al-Hasani Semoga Bunda Nur Aini Sehat selalu Dan ini menjadi Amalan Jariah Amin Baiklah Sebelum saya mulai Saya mohon maaf Terlebih dahulu Kepada Buya Bapak-bapak Dan ibu-ibu semua Yang hadir Apabila nanti Saya dalam membaca Ayat Baik pada penggalan Dan urayan Terta artinya Yang masih banyak Yang kurang atau salah Semoga Allah Mengampunin saya Baiklah Sebelum mengurai ayat Saya bacakan Quran Surah Al-An'am Ayat 32 A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wa mal hayatu dunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apalat Sahabullahol Fa'ala ta'kilum Sadak Allah Saya akan bacakan Penggalan dan bagian Quran Surah Al-An'am Ayat 32 Yang terdiri dari 20 penggalan Dan 3 bagian Bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan 8 Bagian kedua, penggalan 9 sampai dengan 16 Bagian ketiga, penggalan 17 sampai dengan 20 Saya akan bacakan penggalan Quran Surah Al-An'am ayat 32 Penggalan pertama, penggalan kedua, penggalan ketiga Penggalan keempat, penggalan kelima, penggalan keenam Penggalan ketujuh, penggalan kedelapan Penggalan kesembilan, penggalan kesepuluh Penggalan kesebelas, penggalan kedua belas Penggalan ketiga belas, penggalan keempat belas Penggalan kelima belas, penggalan kelima belas Penggalan keenam belas, penggalan ketujuh belas Penggalan kesebelas, penggalan pelas, penggalan kesembilan belas Dan terakhir penggalan kedua puluh, ta'kiluna Saya akan coba uraikan Quran Surah Al-An'am ayat 32 Bagian pertama, penggalan pertama sampai dengan delapan Penggalan satu, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan Penggalan kedua, ma, merupakan huruf bermakna, artinya tidak Penggalan ketiga, al-hayatu, merupakan KBKK subjek tunggal Ciri kata benda, alip lam dan ta marbuto Ciri subjek, doma di akhir Ciri tunggal, sesuai kamus Akar kata, hayi ya Pola kata kerja, fa'ala Pola kata benda, fa'ala tun Ada di Munawir halaman 315 dan 316 Dengan arti kehidupan Penggalan keempat, ad dunia, merupakan KBSL Ciri kata benda, alip lam, ciri superlatif, sesuai pola Akar kata, danawa, menjadi danah, merupakan alanok satu, siap poin dua Di dalam akar kata, huruf wa dan ya berubah menjadi alip Pola kata kerja, fa'ala Pola kata benda, fu'ala Ada di Mahmud Yunus halaman 130, artinya dunia Penggalan kelima, illa, merupakan huruf bermakna, artinya melainkan Penggalan keenam, la'ibun Merupakan KBKK tunggal, dengan ciri kata benda, doma tain di akhir Ciri tunggal, sesuai kamus Akar kata, la'ibah Pola kata kerja, fa'ala Pola kata benda, fa'ilun Ada di Mahmud Yunus halaman 397, artinya permainan Penggalan ketujuh, wa, huruf bermakna, artinya dan Penggalan ke delapan, la'ibun Merupakan KBKK tunggal, dengan ciri kata benda, doma tain Ciri tunggal, sesuai kamus Akar kata, la'ihawa, menjadi la'ihah, analog satu, siap poin dua Di dalam akar kata, huruf wa dan ya, berubah menjadi alib Pola kata kerja, fa'ala Pola kata benda, fa'ilun Ada di Kamus Munawir, halaman 1293, artinya hiburan Arti bagian pertama, dan tidaklah kehidupan dunia Melainkan permainan dan hiburan Bagian kedua, penggalan 9 sampai dengan 16 Penggalan 9, wa, huruf bermakna, artinya sedangkan Penggalan ke 10, la, huruf bermakna, artinya sungguh Penggalan ke 11, ad-daruh, merupakan KBKK subjek tunggal Ciri kata benda, alip lam, ciri subjek, doma di akhir Ciri tunggal, sesuai kamus Akar kata, da'wa roh, menjadi da'a roh, berlaku kaedah satu, huruf siap poin dua Dalam akar kata, huruf wa dan ya, di tengah akar kata, berupa menjadi alip Pola kata kerja, fa'ala Pola kata benda, fa'lat, fa'la, fa'alun Ada di Munawir, halaman 430 dan 431, artinya negeri Penggalan ke 12, al-akhirotu, merupakan KBPA tunggal Ciri kata benda, alip lam dan ta' marbuto Ciri pelaku aktif, huruf pertama akar kata, patah panjang Huruf kedua akar kata, kasro Ciri tunggal, sesuai kamus Akar kata, ahoro Pola kata kerja, fa'ala Pola kata benda, fa'ilatun Ada di Mahmud Yunus, halaman 36, artinya akhirat Penggalan ke 13, khairun, merupakan KBSL Ciri kata benda, doma ta'in di akhir Ciri superlatif, sesuai pola Dengan akar kata, khoyaro, menjadi khoro, berlaku kaedah satu huruf sia, poin dua Dalam akar kata, huruf wa dan ya, di tengah akar kata berubah menjadi alip Pola kata kerja, fa'ala Pola kata benda, fa'lun Ada di Mahmud Yunus, halaman 123, artinya lebih baik Penggalan ke 14, li, merupakan huruf jar, artinya bagi Penggalan ke 15, al-lazina, merupakan kata penghubung jama' Artinya orang-orang yang Penggalan ke 16, yatakuna Aslinya, yautakiyuna Huruf wao melebur ke ta, sehingga menjadi ta-tasdit Lalu, huruf ya, memberikan harokatnya ke kop, menjadi ku, sehingga yautakiyuna menjadi yatakuna Dengan ciri, ya di awal, waw sukunna di akhir Pelaku, hum, akar kata, wako Salah satu dari empat kata, dengan dua huruf siya Lebih kurang 90% di Al-Quran Ada di buku materi, halaman 32 Pola, if ta'ala Ada di Mahmud Yunus, halaman 505 Artinya, mereka akan bertakwa Arti bagian kedua Sedangkan negeri akhirat itu Sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa Bagian ketiga Penggalan ke 17 sampai dengan 20 Penggalan ke 17 A merupakan huruf bermakna, artinya apakah Penggalan ke 18 Fa merupakan huruf bermakna, artinya maka Penggalan ke 19 La merupakan huruf bermakna, artinya tidak Dan terakhir penggalan ke 20 Ta'kiluna Merupakan kakak SAD Dengan ciri, ya di awal, waw sukunna di akhir Pelakunya, antum Akar kata, akola Pola, fa'ala Ada di Mahmud Yunus, halaman 275 Yang artinya, kalian akan mengerti Arti bagian ketiga Maka, apakah kalian tidak mengerti Arti keseluruhan Quran Surah Al-An'am Ayat 32 Dan tidaklah kehidupan dunia Melainkan permainan dan hiburan Sedangkan negeri akhirat itu Sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa Maka, apakah kalian tidak mengerti Maha benar Allah dengan segala firmannya Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Gimana Bu Ruzia? Setengah jiwanya plong, Bu, ya Setengah jiwa lagi, Bu, ya Plong total Gak ada usaha Lancan, montas, ya Untuk pertama, Bu Sebelumnya, Bu Pernah juga mulai ayat seperti ini Belum pernah, Bu, ya Baru sekali ini Dari anak-anak sampai sekarang Baru sekali ini Oh, gila ya Kemudian bisa istiqlalaman, Bu Ruzia ya Amin Aktifitas sehari-hari, Bu, sekarang apa, nih? Saya sehari-hari sekarang ini, Bu, ya Ibu rumah tangga Tapi sebelumnya pensiunan PNS TNI AD, Bu, ya Oh Di Bogor Oh, ya Di Korem, Bu, ya Korem 061, Surya Kencana Alhamdulillah Sudah pensiun sekarang, ya Iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Ya Allah Amin Makasih, Bu, ya Baik, Bapak-Ibu semuanya Tadi surat Al-Anam Ayat Yudhul, ya Bismillahirrahmanirrahim Wa mal khayatu dunia Ibalda'ibu Wa ibu Dan tidaklah Hidupan dunia itu Kecuali Adalah Permainan dan Hiburan Jadi dunia ini Hanya sebuah Panggung seniwaran Jadi Apapun yang terjadi Kita anggap Sebuah permainan saja Dan akan berakhir Walab darul akhiratuh Dan Sungguh Kampung akhirat Negeri akhirat itu Khairun Lebih baik Lillazina Yattakud Lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa Bagaimana orang-orang bertakwa Orang-orang yang selalu Maksudna perintah-perintah Allah Dan menjauhi larang-orang Allah Dan berada atas semua Takdir yang memberikan Allah Padanya Hufala ta'akilun Apakah kalian tidak mengerti Apakah kalian tidak memikirkannya Bahwa kehidupan dunia ini Hanya sementara Dan akan berakhir Itu Untuk menuju hari Darul akhirat Kita siapkan Bekal sebanyak-banyaknya Nah salah satu bekal kita adalah Dengan Menterda Beraturan Dengan pelajaran Akurat Baik Bapak-Ibu semuanya Dari tadi Surat L6 Ayat 32 Walaupun pendek Tapi saran yang besar Bahwa kita nanti akan menuju Hari akhirat Dunia ini akan kita tinggalkan Baik Bapak-Ibu semuanya Kalau ada yang salah Kami mau membukakan Pintu Bapak yang sebesar-besarnya Dan kalau benar Kesemata-mata datang Dari Allah Semana Dan kepada Ibu Afi Lampung Sebagai moderator Kami kembalikan Untuk melanjutkan Najwa selanjutnya Silahkan Bapak-Ibu Syukur Demikianlah Urean Al-Quran Surah Al-An'am Ayat 32 Berikut penjelasannya Semoga kita dapat Menyerap ilmu Yang kita dapatkan Pada pagi hari ini Dan menjadi Ilmu yang bermanfaat Di dunia Wal-akhirah Selamat menikmati